Tang 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 udah 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 kerja 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 udah gimmicknya udah yuk gitu dong capek pada umur berapa sih lu pada ngegitu dong capek masalah lu juga lu paling muda anjir lu kan 27 engga gua emang ga capek geralsi 27 lu ga liat tadi gua ngapain lu begini lu eksorsis lu anjir bentar gua kaya udah gaya gua engga capain aku juga bisa iohih kaya pik yang gua tadi pik Teng 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 thirty hahahaha 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 Halo guys, jumpa lagi di Geratan Channel Excited Jika sudah ada bersama Duo DGJ plus satu Apalagi bukan orang dengan gencok sengah nungan Apalagi kalau bukan reviewer Belum, belum mulai Terviolar, terkaca, terkocak Terkocak, terkocak Terpendari Tenteng 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 war Flor it Wenn Yas APA? Apa sih Michael? Eh tapi sekarang ya di channel gue udah ada versi unsensor di membership. Gue mau tes dulu boleh? Boleh, boleh. Kalo biar tanya gitu di sensor HS. Itu di sensor ya? Sekarang engga karena ada versi unsensornya. Tapi kalo yang ini... Itu ga muncul karena ini buat tayang di yang ga unsensor. Suatu hari HS tiba-tiba kebalik ngeditnya. Wah... Wah... Coba lo ngomong kasar sekarang. Tadi kan udah. Diam, ini bisa bunyi. Smack my ass, smack my ass, smack my ass, smack my ass. Lu diem, bunyinya terserah HS. Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Ah malah gogok, gogok, gogok. Orang itu bukan biola. Apa? Nih. Haji Maste, watasi watik desh. Gendang, gendang. Watasito Agbar Faisal. Kasih deh. Kasih deh. Kasih deh. Ini alat musik apa, Mas? Nih, ini. Tau ga nih editan-editan HS nih? Dia doang yang ga dikasih suara. Apa ada suara-suara nya? Ntar kesan yang gila dia. Udah kebaca. Editannya HS lah. By the way. Film-film yang kemarin. Film ada apa aja di film Dibos. Kalo peniap pertanggal empat besapi masih sama lah. Masih sama aja. Gak ada yang beda. Cuman bedanya adalah hari ini. Agal lain masih ga ada agal lain? Masih ada. Agal lain. Ada. Dimana? Tuh kalo di Tangerang masih ada di Bintara. Buset. Air normal aja masih ada. Gila dia panjang banget. Tayangnya aja masih tiga. Lu nonton ga sih? Agal lain belum nonton belum? Siapa? Wah. Ngane. Lu kurang jelas pertanyaan. Pertanyaannya kurang jelas. Agal lain udah nonton belum agal lain? Agal lain? Wah. Gak beneran. Ngomong sama orang idiotan. Beneran ya. Capek banget gua. Mike. Oh dia. Dawu. Dawu. Wess. Baleno. Baleno sang Arturiku. Dasmu. Gak cocok ya? Gak cocok ya? Tiba-tiba. Dasmu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Hari ini tapi kita akan me... Mereview. Mereview film yang berjudul. Badara. Wuuu. Spontan. 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 Komen. Parti puperan. Parti puperan. Parti puperan. Spontan. 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 Boleh interiornya Dewi. Gak ada. Ada? Gak dengan Dewi jadi emaknya Ratii. Jadi emaknya Ratii. Kayak patesan gue dari jauh kok... Itu... których merasa familiar. Makanya dimake up kayak begini. ngatau ya? Tidak. Bagus ya actingnya. Bagus banget. Apalagi waktu dicimtapitri jadi misca. Ya bener. Eh. CITA PITRI ke sini. Cita Fitri? Cita Fitri atau MD juga kan? Emang iya? Bukannya Star Vision apa Multivision? Udahlah. Jadi ngomongin Cinta Fitri, jadi sibuk ini Cita Fitri PH nya apa. MD kan kepanjangnya ini. Malaysia dimanakah? Lucu. Dipitai oleh Aulia Sarah, Maldi Evo Sina. MD kan nama panjangnya Maldi Kenyat. Malah Kenyuk beneran. Jodi Pranata, Klaresa Taufan, Muhammad Iqbal Sulaiman, Ardith Erwanda, Diding Boneng, Amin, Dinda Kanyadewi, Bimasena, Sinta dan Jojo. Bimasena? Ada Ardith Erwanda, dimana Ardith? Bloknya Ardith Erwanda dimana katanya setan ini? Dimana sih? Itu yang jadi si Yuda itu loh. Eh Yuda ya? Yang rambutnya panjang. Yang rambutnya panjang. Lah itu yang pakai kacamata itu si Ardith. Wah lah anj** gue gak ngenalin loh. Ya. Beda banget. Ya lu emang gak kenal banget sih sama dia. Kalau gua kan anak stand up sesama jadi dia didandanin kayak apapun gue kenal. Ah tapi kan dia lebih tekanan dari lu. Betul. Dia lebih tekan padahal lu. Betul. Karena lu kok udah mulai anjlok. Betul. Amin. Jangan. Jangan dong. Gua dulu pernah di follow. Follow-followan tau sama Ardith. Habis sekarang. Udah dia follow? Iya lah lu siapanya. Eh. Jangan kan lu. Dia dulu sama si Pahaju. Di follow si Pahaju. Sekarang udah enggak. Udah dilupain. Enggak. Ada kejadiannya setan. Ada kejadiannya setan. Jadi gua tuh dulu follow-follow sama si Pahaju. Waktu si Pahaju masih puluhan ribu lah follow-nya. Lu nakser dia? Enggak lah anj**. Lebih bocil dari mana. Masih betulnya dia jelek. Goblok. Lu gak suka si Pahaju. Lah cantik kan gak harus ditaksirin tolol. Lu napsu enggak? Enggak. Ya udah. Kenapa gitu? Akun dia dihack. Abis itu dia bikin akun baru. Abis itu udah jarang ketemu kan. Akhirnya ya udah. Dia yang akun barunya gak follow gua gitu. Ya udah gua gak apa-apa juga. Jadi kenapa? Wah si *** ini. Dua kata doang loh. Iya. Bikin kesel. Bikin kesel. Jadi kenapa? Iya. Iya gak sih? Kita misalnya mau mudik ke Padang nih. Tolong. Udah lima menit lagi. Eh kita udah mau nyampe Padang. Terus dia nanya. Emang kita mau kemana? Bercerita tentang desa itu masih menyimpan misteri. Kepingan demi kepingan misteri terungkap. Termasuk teror dan entitas paling ditakuti yaitu Badarawi. Isi gitu doang anjingnya. Cuma tiga lain doang. Sumpah ini. Ini adalah sinopsis terpendek yang pernah gua baca di XX1. Dimana? Ini di aplikasi XX1 dong. Budak. Dibilangin dari tadi. Ini yang gua pernah baca di aplikasi XX1. Ditanya nih gimana? Gua carinya di Google. Sumpah. Eh lu syukur lu ganteng. Kalo gak the value nya lu anjing. Iya. Nasabah-nasabah asuransinya dia kok bisa mau anjing. Apa kayak ketipu gitu ya? Ketipu anjing sama wajah dantengnya dia. Susuk lu ya? Hah susuk? Enggalah. Terus pake apa lu? Kenapa lu bisa memperdaya? Kenapa lu bisa memperdaya nasabah-nasabah asuransi lu itu? Pas gua lagi prospek. Lu? Hahaha. Oke. By the way, film ini serang tangan di bioskop. Nah ini gua suka dikenal Uncensored. Film ini serang tangan di bioskop. Dan kemungkinan film ini masih bakal lama tangan di bioskop. Jadi sebelum kalian nonton. Dan kalo kalian gak mau kena spoiler. Silahkan kalian. Terus pake apa? Malaikat. Aku tadi bilang apa ya? Oh karena ada inannya kayak malaikat. Buat semua yang cocok jangan lupa. Gak. Gak. Ini. Orang nih belum jelasin ngejokes lu. Timing lu gak pas tadi nonton. Gak. Gak masalahnya. Iya. Dia yang ngasih gue jokes itu lagi. Gini. Dia yang ngasih jokes itu. Iya. Dia yang potong juga. Dia yang ngecut juga. Sama kayak badara wuhi. Ngasih kalung. Ngasih gelang. Iya. Dia yang kasih sendiri. Dia yang kepengen ilang. Bilang sendiri. Bilang. Ngomong apa sih? Apa yang kita suka dari film ini dulu? Itu mana yang kita suka ya? Apa yang kita suka dari film ini? Kalau yang paling gue suka jelas adalah setnya. Set-setnya itu. Ya. Masa sih. Portofolio di film KKN udah bagus. Masa tidak lebih lagi ternyata di film ini. Setnya memuaskan sekali gitu. Keren banget. Keren banget setnya. Banyak set yang memorable ya kayak. Benar. Dari awal aja itu udah disuguhkan set pasar. Itu menurut gue kayak. Set pasar itu. Terus ada kayak. Pasarnya hidup. Ada baliho yang kayak menunjukkan iklan-iklan jadu. Sabun colek. Ya. Itu gue masih kebayang-bayang abis sekarang. Ih. Terus suasana pasarnya juga. Suasana pasarnya. Gue percaya itu adalah suasana pasar di tahun 80-an gitu loh. Ada film yang pasarnya gak hidup. Betul. Ini hidup banget ya. Pasar mati. Interaksi antara. Bentar. Lu gak ngerti Gerald. Bentar. Emang gue yang paling paham Gerald. Slow. Gue yang paling paham Gerald. Itu dimurusan nge-jokes anjing. Pasar mati. Kata dia luar tangkepin. Gini. Gue kasih contoh. Pasar. Pulang, pulang. Ini walkshow cara. Tiktokan. Tiktokan. Coba, coba. Pasar di film-film itu kadang ada yang mat. Ada yang gak hidup dia. Masa itu gimana itu? Itu kayak. Pasar mati. Wah itu. Masa pasar mati. Lo ada-ada aja. Lo pasar. Lo pasar lu mendebati. Lo pasar kan lu kagak bernapas. Lo pasar kok mati yuk. Ada-ada aja. Giyan. 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 Gitu main. Gitu main. Gitu main. Itu cara menanggapi. Set yang gue suka tuh set kolam itu juga bagus banget. Iya kolam-kolam itu. Itu kayaknya dibangun. Iya pasti sih dibangun. Kayak gak mungkin ada di tengah hutan yang bikin kolam gitu. Ada bikin kolam gitu gak mungkin banget. Ada desa yang jembatan itu juga estetik banget sih. Itu dibangun. Kayaknya jembatan. Gak jembatan. Gak kalau jembatan dibangun enggak lah. Jembatannya udah ada. Tapi dia tempat itu sebagai set. Kayak jalan masuk menuju desanya itu keren banget. Udah mentang semua set dibilang dibangun semua. Jembatan bilang bangun. Cuma yang dibangun cuma kolam itu dibangun. Pasar. Desa. Desa. Singgasana yang badaruhinya dibangun. Badaruhinya dibangun juga. Desa. Gapura. Gapura dibangun. Pohonnya. Gak semua. Tapi gak semua-semuanya dibangun. Gak ratih dibangun. Dibangunin kalau ratih. Enggak dibangun. Sama siapa? Dibentuk sama. Ratih dibentuk. Sama Tuhan semesta alam. Betul kalau itu betul. Kita ini semua punya Tuhan. Kita mati. Kita bawa apa. Cuma bawa amat ibadah kita. Ya Tuhan. You so true bro. So true. So true. Eh kok gue dingin. Lupa ya. Yang terakhir juga yang tempat. Penari-penari itu yang. Makasnya Badaruhi. Nah itu juga setnya. Setnya Mortal Kombat gak sih? Iya betul. Kayak set berantem-berantem di adegan. Game-game action gitu. Itu dibangun juga apa? Pasti. Pasti. Pasti yang film gue dibangun sih. Gitu. Pokoknya setnya terlihat banget. Budgetnya habislah di set itu ya. Gak habislah mati. Itu kan pasti masih ada sisanya. Gak mungkin di habisin. Pasti masih ada ini nya dikit. Kan budget pembuatan filmnya 15an. Ini? Yang ini? Belum kemarin. Datanya lu valid kan nih? Kalau gak valid lu namanya dustan. Belum kemarin. 20 miliar. Yang mana? Yang ini? Tambah 5 miliar. Itu buat set. Nah iya makanya itu buat set. Terus. Kalau kita berbicara soal acting. Wah. Gak usah di. Gak usah berlihat. Kalau lu paling suka siapa? Kalau gue sih acting yang paling suka Rati. Bener. Yes. Gua sih paling suka sama Rati. Rati itu permainnya adalah Klaresta Taufan. No the bun. Dan dia juga main di salah satu film yang kita nilai cukup bagus. Ronggeng kematian judulnya ya. Dan tau gak apa yang gue paling suka dari actingnya Rati adalah. Dia bisa memaintain ekspresinya. Kayak ketakutan. Kayak dia tuh badannya dipaksa menari. Betul. Tapi gerakan badan ini tetap indah gitu. Bener. Tapi kayak ekspresinya. Ekspresinya. Gila ya. Gila ya. Kayak gitu. Sejujurnya yang jadi Mila juga bagus. Tapi mungkin. Ya gue ngeliatnya. Yang lebih bersinar pas di. Jejerin berdua tuh. Gue gak bisa fokus ke Mila. Gue fokusnya ke Rati. Karena. Wah. Dia bagus nih yang jadi Mila bagus. Tapi yang ini. Si Rati ini actingnya gila. Terus. Terus tau gak. Kayak. Ada yang ada kan dia lari ke hutan. Lari-lari ke hutan ya. Si Rati kan. Habis dari. Dia nganterin si Mila ke hutan. Dia pulang kan. Dia lari lewat hutan itu. Terus. Si ini ngikut dari belakang. Si siapa? Mila. Oh iya ya. Terus mereka lari-lari di hutan itu. Terus. Tiba-tiba. Mereka ketemu sama ada tiga penyihir. Terus. Yang satu. Cewek dua cowok. Terus yang cowok ini ada tanda petir kan disini ya. Terus. Dia kayak. Selain dari samuknyaгaya. Berantem sama kayak. Ada villaine itu idungnya gak ada. Terus dia gini. Founder!* скор Know lain persiоф. drus. Trus. terus diakerankan perang. F Esc Bingung mendengar spell nya. bar Weil. Diisi. Meledak. Diisi. Meledak. Maledak. Terus. Dik määr kasul Tider. dia tuh main marvel aja di hp nya baru saja main marvel as actingnya sebenernya si dukunnya juga not bad ya dukunnya simbahnya aku juga suka sih somehow aku merasa dengan kehadiran dia langsung berasa aman situasi itu langsung kayak berasa terkendali tapi jujur gue kalo misalnya acting tuh gue suka banget sama detail-detail kecilnya yang si ratih lakuin dia tuh punya kebijakan kayak gini lho kayak orang apa sih namanya mungkin kalo itu kayak dia ketidak nyamanan ketidak nyamanan karena dia kan ibunya sakit terus dia kayak panik karena mengemban misi untuk membawa si Mila ke itu kan ke badan ruhi kan jadi dia nervous begini-begini mulu karena dia ketakutan kepanikan dengan ekspresi-pesi gesturnya itu kita bisa tau bahwa oh ini dia lagi panik gitu dia lagi gak nyaman karena kayak ada sesuatu yang disembunyikan padahal itu kan gimmick ya tapi natural banget di actingnya yang gue suka juga sebenernya kayak kalo kita mau melihat detailnya adalah si makeupnya si ratih tuh gue suka banget kayak natural banget untuk orang desa gaya berlebihan kayak kulitnya dibuat coklat tapi gak coklat jelek gitu loh kayak orang desa, pedesaan gitu aku suka sama makeup natural warga desa disitu sih itu aku juga suka jumpscare bagaimana film ini? hampir gak ada jumpscare sih gak serem sama sekali malah menurut gue yang gue suka sama selain makeup buat si ratihnya makeup buat di zombie-zombinya itu berarti maksudnya kayak special level makeupnya si mamanya si ratip iya dindakannya Dewi itu serem banget anjir yang matanya dibuat merah terus kayak kulitnya kelopek-kelopek itu menurut gue cukup jijik sih cukup serem terus hantu-hantunya itu juga cukup tapi lu tau gak? Steven Spielberg itu telah memperoleh 3 penghargaan Oscar wah luar biasa kenapa? tapi kenapa? jadi film ini? trivia trivia biar orang tau biar ada pengetahuan gue juga setuju soal jumpscare menurut gue kesannya di gue kayak keren tapi secara seremnya kureng gitu bahkan mau dibilang seremnya gak sama sekali sih bagi gue kayak selanjutnya apalagi yang kita suka dari film ini kalau gue mungkin teknis kamera oh iyalah udah lah bagus banget iyalah transisi-transisinya oh bener-bener gue suka banget transisinya yang dia si Mila tiduran dirumahnya si Ratih tiba-tiba transisi terang gitu eh tiba-tiba dia ada dirumahnya dia tidur lagi tiba-tiba gelap terus dia tidur lagi malamnya pindah lagi dia terus tiba-tiba pas dia bangun ada di sebuah tanah gitu salju kan terus ada singa yang meng ada singa yang meng ada singa yang meng ada singa yang meng ada singa yang mengapa ini tuh singa ini apa ini cobral itu ada cobral yang mendesit gitu singa kan bisa begini bisa... gitu singa begini apa coba memimpin memimpin guys Hey guys! Si Kaminya ngondek Si Kaminya ngondek Dua kata lu sih Tapi bener sih, transisi nya bagus banget sih Transisi nya suka banget gue ya Apa ngambilan kamera ya lu? Kalo ada yang satu hal yang aku mau puji lagi Kayak casting nya sih Casting nya nih tepat banget ya? Ya pas! Pas! Si toko badan lu ini yang diperankan sama Sarah Audi ya? Ya itu mah kita udah bilang pas itu dari waktu kita review KKN kali Iya maksudnya kayak disini kan porsinya dia lebih banyak gitu loh Jadi kayak keliatan banget wibawanya dia Itu cocok banget sama Auranya, mistisnya Proposi badannya Cocok banget untuk memerankan tokoh iblis terakhir Raja terakhir gitu ibaratnya ya di film ini sih Sama kalo mau dibilang kosum-kosum penarinya itu juga gak keliatan cheap sih Cuma gue agak-agak ini aja kayak Badar Ruhi di alam gaib nge-gym dimana gitu kan Soalnya pundaknya keliatan kayak anak gym gitu Badar Ruhi nya Di death fashion Dia kan bisa pindah-pindah tempat Tiba-tiba pindah ke rumahnya Mila Tiba-tiba dia di self-fit Tiba-tiba dia di self-fit Begini-begini di self-fit Celebrity fitness Tiba-tiba sodiak Scoring musik gimana? Kita nilai scoring musik Oh bagus Musiknya suka juga gue Scoring musik oke aman Aman banget Terus kayak gradingnya juga Tidak menginikan mata Tidak membuat mata capek ya Gue suka sih Udahlah ya overall Mungkin nanti kalo ada yang kita inget lagi ada yang kita mau puji Kita bilangkan aja kalo Tapi sekarang kita mau masuk dulu ke Catatan hitam Film Badar Ruhi Spontan Capek Sebenernya menurut gue Untuk catatan hitamnya yang paling bikin aku resah Sebagai orang yang juga bisa bahasa jawa Mengerti lah bahasa jawa Menurut gue Film ini tidak ada kemajuan Dalam hal bahasa jawanya dibandingkan film terakhirnya Kayak gue kira mereka bakal mendengar gitu ya Kritikan-kritikan orang-orang soal bahasa jawa yang lumayan outcard itu Tapi engga diterusin Film ini malah di pertengahan film Malah pada lupa bahasa jawa gitu Mata pertengahan sampe akhir kayak Pesan jawa nya Fives jawa nya ilang ya Ilang Kayak kecampur banget gitu Nah yang gue bingung adalah Kenapa si casting director ini Gak mau meng-cast Sekalian aja Aktor nya orang jawa gitu ya Tapi emang ini bukan orang jawa semua I don't know Kayak si Aming dia kan orang sunda Iya Aming sunda Aming sunda gitu Tapi di cast nya jadi orang jawa Jawanya Aming itu Mohon maaf bang Aming Peace Tapi acting nya bagus kan Acting nya bagus Iya iya I know He's trying so hard To speak javanese gitu loh Dan itu berasa Dan itu berasa Berasa di ke penonton gitu Jadi makanya gue pikir kayak Kenapa gak mau sekalian aja ya Dibuat casting nya itu Orang aktor jawa itu banyak di Indonesia Contoh Contohnya Gera Lalitan Gak bisa Kayak gue nanti ada tahun depan mulai Tiga detik guys Tiga detik guys Tiga detik itu minimal banget Ya Kalo gak dipotong Soalnya scene kita juga kayaknya Kalo scene kita dipotong Kayaknya gak mempengaruhi storyline Bisa jadi kita dipotong deh Iya Iya Itu sih Dari bahasa jawanya Terus gue mau bahas juga soal Sebenernya cukup disayangkan Filmmakers Sineas Dan juga penulis Dan segala macem Mengambil cerita Untuk Kayak Dia membuat prequel itu Cerita baru gitu Iya Kalo gue Berekspetasi Menonton film ini Gue tuh pengen tau Asal muasa badan Ruhi Dan Toko utamanya Spontan Spontan Gue tuh pengen toko utamanya Kok lu turutin sih Kok lu turutin nanti dulu Spontan 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 Bener sih Menurut gue juga Menurut gue ini Sangat-sangat title ini Clickbait Clickbait Karena kalo gue sebagai penonton Melihat judulnya Badan Ruhi Gue tuh pengen tau Yang pertama Adalah ekspetasi gue Gue pengen tau Asal 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 Mu Asal Aku pengen tau Awalnya Si Kayak origin storynya Badan Ruhi ini apa Itu yang aku pengen tau gitu Spontan 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 Masih lucu lah pagi ini Tapi ga diceritain sama sekali ya Asal musuhnya Kayak aku tuh pengen tau Kenapa dia bisa ada di desa penari Kenapa dia bisa sekuat jadi penari Apakah emang dia itu jin Karena Sebenernya Si Simpleman ini Gue tuh Kalo gak salah Gue pernah baca Dia tuh pernah nulis Legionnya Legionnya Badan Ruhi ini Kalo gak salah dia tuh kayak pelari Apa gitu Pelari? Atlet Pantesan Pandannya jadi Pantesan Pandannya jadi ya Dalam hari emang pake pundak Maksud lu Dia disabilitas Gaaah Lu yang ngomong ya Maksud lu dia disabilitas Lu yang ngomong ya Engga dia terkeseng ya Lari pake pundak Dimana sih Lari pake pundak Ada orang disabilitas Yang ga punya kaki ya Tepuk Badar Ruhi Tepuk Badar Ruhi Ular 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 Kita tuh lebih mengharapkannya tentang Badaruhinya, bukan... Mending judulnya dibuat begini ya? Desa Penari. Udah gitu ya? Iya, Desa Penari. Atau ini, Desa Penari The Beginning. Atau nggak, KKN di Desa Pegulat. Kalau gitu namanya bukan Badaruhi. Badaruhi! Spontal! Jadi Badang. Badang, Badang Uwi. Gua kebayang Mila lagi nari, tiba-tiba ngebanting Badaruhi ya. Bukannya ngebahas Badaruhinya, tapi malah menambahkan cerita baru yang sama-sama tentang korban Badaruhi sebelum di korban yang di KKN-nya gitu. Terus juga kayak gua ingin membahas soal sistem perdaungan ini menurut gua cukup ribet dan cukup apaan sih gitu ya. Lihat saya kayak, Badaruhi kenapa dia harus memilih tujuh orang peserta ibaratnya. Kandidat! Kandidat, peserta. Dan akhirnya tiba-tiba memilih satu. Kenapa nggak milih dua aja langsung gitu loh. Gunanya apa gitu. Kenapa, iya bener kan. Kayak kenapa nggak langsung dibuat dua aja, dibuat lip sync for life aja ini berdua gitu. Langsung kayak ditandingin. Nggak, kalau gitu kan. Kenapa aja pilih tujuh dulu gitu. Eh? Wah, cendak! Tepuk Barsin! Tepuk Barsin! Tepuk Barsin! Tepuk Barsin! Tepuk Barsin! Tepuk Barsin! Kenapa harus dia pilih tujuh orang? Nah itu angka tujuh pun itu nggak dijelaskan. Maksudnya kayak ada apa gitu. Kenapa? Pada akhirnya gue juga nggak ngerti kenapa sih pada Rui ini, ketika dia memilih Dawu, dia kasih gelangnya itu. Terus tiba-tiba gelangnya itu dibawa lari, dia pengen gelang itu balik lagi, terus... Bentar, kita masalah tujuh tadi. Ini yang gue kasihan adalah kalau ada orang yang memang dari kecilnya ingin bercita-cita, ingin menjadi Dawu. Dan dia masuk tujuh kandidat, salah satu tujuh kandidat itu, tapi ternyata yang lolos malah yang nggak mau jadi Dawu. Kayak si Mila. Kayak si Mila. Bagaimana perasaannya? Kan bukan tidak mungkin dari tujuh kandidat Dawu itu, sebenarnya memang ada satu yang passion. Iya kan kayak si... Semoga aku yang kepilih jadi Dawu. Ternyata malah dia... Iya dari kecil dia tiap latihan, tapi kalah orang Mila yang pakai orang dalem. Orang dalem gara-gara ibunya dulu bawa lari iniannya... Gelangnya si Badaruhi. Iya. Aku masih kurang paham dengan sistem perdauan ini, seperti yang aku bilang tadi. Kayak kenapa Badaruhinya ngasih gelang? Terus gelang itu fungsinya apa? Kenapa itu sekuat itu? Setuju. Kenapa Badaruhi itu bisa kehilangan kekuatan kalau dia nggak punya gelang itu? Enggak. Toh gelangnya dicuri pun, sampai dikip berapa? 25 tahun. Badaruhi masih OP. Masih OP. Masih bisa traveling. Masih bisa traveling. Masih bisa bikin orang sakit. Iya, masih bisa bikin dua orang ibu-ibu sekarat. Sekarat gitu. Iya gitu. Mungkin dia masih bisa ngisi waktu dengan jadi TKW juga bisa tuh. Kayaknya kalau dia mau gitu loh. Nonton-nonton konser. Yura Yunita. Badaruhi nonton Yura Yunita. Oh Yura Yunita? Iya. Kan Yura Yunita sering pakai baju kayak gitu. Karena bajunya sama doang jadi mirip. Jalan-jalan dia ini. Yura Yunita. Yura Yunita. Yura Yunita. Boy Band, Boy Band. Boy Band Unity. Nah itu. Sekarang sebenarnya. Jangan lupa nyinggung Boy Band lain mulu tentang Boy Band Agagal. He! Jangan lupa gua mau lu. Tentang Boy Band Agagal. Dia ngiri? Dia tuh iri tau sama Unity? Lah lu kasih Boy Band, the Boys. Ngapa? Lu iri sama Unity ya? Si Boy sudah se-sukses itu. Eh! Unity pas pertama kali. Pas pertama kali. Apa. Ada. Audisi. Kalo audisi gue. Guanya gak mau, gua tolak. Bohong! Sumpah! Sumpah Lu gak mau di unity Bener Makanya lu mau nyerang unity kan Iya Karena lu liat dia sekarang sukses unity Sekarang gua bisa disini gua gak nyesel Kenapa bisa disini Bisa ada di ADC gua gak nyesel Ini keluar konteks bisa ADC gak nyesel Gak jelas ya konteksnya keluar Gak sama Gak sama keluar Udah mulai pake jokes nya dia Biar kita ketep Dikira kita bakal Bakal ngelarikan topik lagi gak Gak bisa Dia iri sama unity Lu orang unity banget ya Coba Sama Prabowo lu iri Sama unity lu iri Iya Lu singgung Bener gua iri sama Prabowo Kenapa Gua iri Duitnya banyak banget Wih Itu mah iya Nah kalo misalnya si badan Rui itu Sumber kekuatannya di gelang itu Kenapa dia kasih gelang itu ke orang gitu Fungsinya apa Engga Kenapa At the first time dia kan OP banget ya Iya Kenapa bisa kecuri Nah itu Kenapa dia Waktu si Inggris bawa lari itu Dia cuma bilang Balenondok Balenondok Lu ambil Lu ambil Lu jambok rambutnya Inggris Lu jambok rambutnya Inggris Sesat Balikin anjir Jarak berapa langkah doang setan Jambok rambutnya Jodokin ke polo Tuk Ini teori ya Teori ya Si Inggris juga larinya gak kaliteng loh Padahal Teori Kalo yang namanya makhluk goib Dia tuh tidak bisa mengambil barang sendiri Tapi dia bisa bikin searah Harus diserahkan Bisa karena ngutuk Kan black magic ceritanya Nah kalo yang gelangnya itu Gelangnya itu Itu tuh kayak istilahnya Dia tuh perjanjian sama desa Jadi kalo misalnya dia kasih dau Dia kasih gelang Gelangnya itu biar Si desanya itu tidak di Apa namanya Tidak digangguin sama si jin-jin itu Nah tapi kenapa desa itu dia bawa lari Belangnya tuh Gak tau gue Nah barusan gue ngarang Udah kita nyari-nyaris percaya Udah 70% gue lo percaya Anjir di ngarang Maksudnya kan dengan backgroundnya dia Iya dengan backgroundnya Wah ini kan ada inti gue tipis Iya iya Ini kan inti yang gue tipis Wah kayaknya bener Kayaknya bener nih Ternyata ngarang Setan Setan Nah itu Maksudnya kenapa Ya itu Pokoknya pergelangan sama perdaun itu Bikin gue bingung Saking bingungnya gue tuh Sampai udah males ngikutin ceritanya sih Kayak Ya boleh mungkin di komen kalo ini ya Udah males mikir sebenernya boleh Terus menurut gue juga sih Badaruhi ini Radarada Cewek-cewek pikmi gitu Ya karena Dia tuh selalu ingin dipuja Dan dia tuh Kayak pengen selalu tuh Kayak apa ya Di Semua orang pengen Harus di pihak dia gitu Iya betul Iya bener Kayak semua orang harus Menuruti semua kepentingan dia Dia prinses sindrom Dia ingin mempengaruhi semua orang itu ya Buat jadi tim dia Udah pernah tau orang kayak begitu Ah dia juga memang Tantang 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 Berada Ya dia pengen di treatment kayak Like a princess gitu loh Kayak cewek-cewek princess gitu Nah cewek-cewek kayak gini Pantesan aja dia Jomblo Si Badaruhi Pantesan aja dikelilingin cuma sama Kakek-kakek Kakek-kakek Nah gue juga punya teori Gue juga punya teori Bahwa si Badaruhi ini kenapa harus Cari dauh Cari dauh Karena dauhi itu kan dikelilingin oleh kakek-kakek lelembut-lelembut itu kan Yang suka menari Yang suka menari-menari mesum gitu kan Kenapa Badaruhi harus mencari dauh untuk Nemanin dia nari Karena kalo dia sendirian nanti dia digengkel kakek-kakek itu Iya bener Kalo ada dauh-dauh lain jadinya Gak usah dibirin kesana Gak usah dibirin kesana dong Gak usah dibirin kesana Tidaknya vibesnya waktu adegan itu tuh kayak adegan Kepang Karena gini Bener lagi Vibesnya adalah ketika si dauh-dauh itu lah Nari-nari Si Badaruhi kaya Gitu Kayak Vibesnya kaya Kayak Kayak mucikari Gitu ya Dan cowok-cowok yang kekek-kekek tua itu Melihat si penari-penari dauh-daunya itu Kayak tatapan-tatapan Kayak napsu gitu Dan juga yang gue bingung adalah Kalo ternyata Inti dari film ini adalah sebenernya Badaruhi ingin ini kembali aja gitu Ya kan Intinya itu doang Padahal ya Badaruhi itu udah nyampe ke rumahnya si Mila di Jakarta Bener Eh di Jakarta apa di Jawa mana sih Gak tau deh pokoknya Di Jogja Iya saking prinsesnya dia Dia sudah nyampe di rumahnya Mila Itu gelangnya kagak dibawa sama dia Eh itu gelangnya cuman dilemari Cuman dilemari Dibuka Stop Stop Pasang Set Ulang Set Pasang Set Assalamualaikum Dia udah pulang kan bisa Selesai Milamnya selesai Padahal udah ada dirumahnya Mila Iya dia udah jauh-jauh datang ke rumah Mila Hanya untuk membisiki si Orang pinter itu Siwi 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 Kan bisa abis bisikin Siwi 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 Oke aku ambil set Udah Assalamualaikum Udah kelar badan ruhinya Badan ruhinya makanya prinses banget Gue bilang Itu ada juga dialog begini guys Kenapa harus dianterin Sebenernya ini dialog Dialog kecil Tetapi Kayanya berpotensi untuk menjadi aneh gitu kan Iya Kayak pas Mila Sampai ke desa Dia kan nginep di rumahnya Rati Ya kan Terus Entah Apa yang dikatakan Rati Terus Rati buka Buka tirai dapur Sir Mbak Mila Kalo butuh apa-apa ini dapur ya Gitu Maksud gue kayak Berarti kalo Mila butuh Obeng Ada di dapur Iya Malem-malem misalnya Mila butuh Aduh Saya butuh Sebenernya Jepit Ada di dapur Iya Malem-malem Mila-Mila Tiba-tiba si Mila kepikiran Aduh Aku butuh map lagi Aku ke dapur Ada map Ada sekop sekop dapur Gua kira tuh dapurnya bakal jadi Di Mila tuh bakal kesana gitu ya Bakal mengambil sesuatu Tapi engga Gua kira dia malem-malem Yang diam aus Dia bakal ke dapur Betul Ternyata di meja makan Di meja makan Berarti sebenernya Kalo ada apa-apa Di meja makan ya mbak harusnya begitu ya Betul Terus Terus tekonya Tekonya yang buat di meja makan itu Terus jadi teko kopi Oh iya Iya Pastinya bingung pahit manis itu ya Semua ada di dapurnya rati Itu semua ada Percaya ga? Kalo kamu butuh bantuan hukum Kalo kamu butuh playground Terus misalnya kayak tiba-tiba misalnya Aduh saya dibugat orang nih Ada pengacara juga Ada pengacara di dalamnya Gitu Saya butuh kembang tujuh rupa Ada di dapur guys Ada di dapur Bener Saya butuh duit 271 triliun Ada di pertambangan timah Hehehe Ada di rekening suaminya Hehehe Yang gua rasakan setelah menonton film ini Film ini kan lama banget ya Iya Bener lama banget sih Hampir 70% Gua tuh Kayak agak gapaham nih Arah film ini mau kemana Kayak kenapa cuma mau balikin gelang doang Itu ribet banget gitu loh Anj** gitu Iya Bisa ga dikirim pake JNA Udah sesimpel itu gitu Gak tau ya Aku tuh udah hampir lost it Kan gaada dulu JNA 1960 Ya betul Ini kan gua lagi bercanda doang Mike Ganti Jadi ga works Jokes gue banget Pas di tengah-tengah film itu Jujur aja gua hampir lost interest sama film ini Kayak udah kayak ga peduli Udah mulai ngantuk Udah mulai ga nyaman Kepe Ga nyaman ini bukan karena filmnya Karena ga nyaman kayak Bosen gitu Iya ga sih Kayak lo main game Iya Lu bosen ga nonton film ini di pertama Bukan bosen sih Bosen sih engga Tapi cape aja Ngerasa agak capek gitu loh Karena Gua ngeliat Mila ga bosen sih Cakep Ngeliat badan Ruhi juga cakep Jadi ga bosen Terus juga ya Maksudnya ada Capek sih iya capek ngikutin ceritanya Ada lagi logika Logika film nih Ada tiga orang pemuda Malem-malem nyari Mila Yang hilang Terus Di tengah hutan Di pinggir sungai Ada cafe Wih itu ada warung Kita kesana yuk Gitu Lu pikir aja Kira-kira nih Kalo pake logika ya Ada warung di tengah hutan Emang lo bakal samperin Betul Ada warung Di pinggir sungai Di tengah hutan gitu Gua gatau itu target marketnya siapa Yang tau disitu ada warung siapa Cara promosinya gimana jeng Apakah mungkin anak-anak desa gitu kan Iya Kayak Kan itu tetap tau semuanya Betul Tapi itu banyak pelanggannya loh Ada kafe Ada kafe hidden gem Iya ada pelanggannya siapa tau Ada anak-anak desa yang sebenernya Gak sengaja nemu eh pas dimakan eh enak Memu kafe hidden gem di pinggir sungai Iya Literally Jadi kayak gitu kan Yuu gitu Jadi samperin sama mereka Kaya lu bakal kharaca apa Amal khariah itu cafe bener Yang bakal jualan Indomie Banklades gitu anjing gitu Tip 2 Tapi memang masih Suspecies itu Bentar, bener, bener. Tapi banyak banget di film ini tuh scene-scene yang kaklian di desa Penarisa tuh diulang. Contohnya mandi. Scene mandi. Bukan diulang. Gue mau puji sih itu berani loh. Mandinya telanjang hampir sepantet. Engga dong, kan di depannya ditutup. Iya maksudnya kayak, itu ada yang cukup berani loh. Nah yang sebelumnya kan lebih berani lagi. apa? yang dia nyelum ke kolam berdua sama cowok oh iyaa sama bima tapi kan maksudnya kalo yang ini tuh berani banget sih hape nya enggak! gongkok! black campaign coy! tapi emang ga brutal emang gini gini banget tadi weh selanjutnya yang gue bingung adalah ini kan film ini tuh cerita di awalnya adalah mereka bertiga datang ke desa ini untuk menunggu si Mbak Buyut tapi Mbak Buyut lagi pergi kan nah itu juga ada yang miss tuh Mbak Buyut ini pergi kemana? kan diceritain! Mbak Buyut pergi ke rumah si mamanya Rati ke Rati, mamanya Mila bener si goblok jadi mereka bertiga datang ke sini Mbak Buyutnya datang ke rumah Mila kan tolal ya? kenapa begitu? kan Mbak Buyutnya kenal sama si mamanya Mila nah setelah si nenek moyang itu neneknya meninggal si Mbak Buyut ini nyari anaknya si Ingri si Ingri itu mamanya Mila buat kasih tau jadi sebenernya kayak cuma ntar begini doang? iya jadi mereka berangkat Mbak Buyutnya kesini gitu jadi ini saat begini gak usah dibikin ribet ini ini kesini yang ini? ini Mila dan kawan-kawan ini Mbak Buyut ini Rati ini saudara tirinya Rati ini kesini yang beda ya Rati sama Mbak Buyut salun disini salun disini gila selanjutnya adalah kalian bingung gak soal saudara kembar si itu gue bingung sama strategi mengecoh si Badar Ruhi dikecoh itu biar apa ya itu gak jelas juga terus tetep OOP juga kematian si kembar itu gak berpengaruh apapun betul kematian salah satu si kembar itu gak berpengaruh apapun sama si kekuatan Badar Ruhi tau yang bawa lari si gelangnya itu kan si enggak yang berpengaruh justru karena gelangnya dibawa lari bukan karena kematian si kembar itu karena dibawa lari Badar Ruhi 25 tahun gak bisa milih daun itu yang gue tangkep lah terus kematian si kembar ini apa pengaruhnya nah si Badar Ruhi kan gak bisa milih daun karena intunya dibawa padahal dia masih punya satu lagi yang sebelah sini nah itu dia enggak dia tuh agak-agak OCD gitu si Badar Ruhi itu harus ada dua kurang-kurang perfect itu loh gak bisa gak mau kalo cuma satu yang gue bingung itu adalah si neneknya si neneknya kan dikasih tau dia selama 25 tahun ini tuh disisa sama Badar Ruhi si siapanya? si pak putri itu terus kenapa dia disisa itu yang gue bingung karena dia itu itu rencana dia otaknya di dia itu berarti selama ini Badar Ruhi 25 tahun gak cari daun gara-gara ada ini ada si pak putri ini bukan goblok ya karena itunya dibawa lari gelang-gelang ininya dibawa lari iya kenapa dia butuh gelang ini tuh buat apa? nah itunya gue gak terlalu jelas tapi yang gue goblok lu emang tolong yang penting gue gak kayak lu gue udah tau jelas iniannya sebabnya karena dibawa lari si badar lu gara-gara ini kalian gara-gara ini kalian gue coba gelang dia tuh bisa gitar-gitar gini ya? iya itu gelang-gelang yang di iya bener-bener gue baru ngerti apa sih? coba oh gitu jadi kayak oh kasih ke penonton ya sih hahaha nah gimana ngerti gak guys? ngerti gak guys? ngerti kan? iya ini udah mau masukin yang terakhir ya yang terakhir kan si Mila dia dikejar eh dia kan terjebak tuh di angkara murka gitu terus ditolonglah dia sama si ini sama si anjing itu kan si dukun itu si Mbak Buyut Mbak Buyut pergilah di angkara murka digonggong anjingnya juga transparan iya tapi sebenernya yang membuat si Milani balik ke rumah adalah karena dia bertemu ibunya ibu gitu terus pas mau dikejar langsung balik dia ke dunia nyata maksud gue kayak nah itu konsepnya apa jadi yang nolong tuh siapa gunanya Mbak Buyut kesana itu apa kalau gitu betul iya gunanya kok ada yang aneh kata-kata lu gunanya Mbak Buyut ke angkara murka itu apa gunanya? untuk menolong dia menolong si Mila dia tau tapi terlihatan dia pulang itu karena dia begini sama ibunya ibu gitu pas mau dikejar gina set enggak si Mbak Buyut itu kesana menggondol ininya lagi menggondol gelangnya Subadarui lagi soalnya dia pas pulang dia ada masukin gelangnya itu ke peti lagi enggak enggak itu kan gelang gara-gara waktu dari ritual gara-gara latih udah diambil makanya gelangnya ke desa itu lagi yang gue bingung adalah udah ternyata sosok anjingnya sama sekali iya itu iya itu iya tapi gelangnya itu setangkepan otak gue tadi itu dibawa berbarengan sama pulangnya si Mbak Buyut enggak kan gelangnya itu udah ada dari awal iya iya gelangnya masuk ke kotak itu sendiri iya kok bukannya dimasukin sama Mbak Buyut tadi gue bukan karena yang pertama itu yang pas opening film itu kan juga gitu tiba-tiba pas udah si Mbak Darwi nya milik tiba-tiba bunyikan kletek iya iya si Mbak Putri buka ada gelangnya makanya Mbak Putri Mbak Buyut Mbak Putri ya di awal tolong apa sih iya Oh scene awal its ini scene eleng terakhir lo lagi potongan membadamer ada lagi di peti nya iya save gak usah dib song saya bisa pulang karna ibu saya Nah kalau itu padahal kan karena Mbah Buyut yang jemput. Nah itu yang bikin dingin sebenarnya. Nah si Milanya tuh gak tau diri. Padahal yang ngelamatin Mbah Buyut tapi dia bilang, Aku selamat karena ibu. Terus Mbah Buyutnya pasti dilamatnya. Ya si anjing. Aku capek-capek. Aku capek-capek buang manaku untuk berubah jadi anjeng gitu kan. Aku berubah jadi Roger kau malah ini. Aku udah ulti kau. Malah kau yang MVP anjeng. Malah ibumu yang MVP. Malah ibumu yang merebut buff. Tapi memang gak jelas juga. Karena waktu si Badar Ruhi di markasnya Badar Ruhi itu terdengar suara anjing. Yang itu melambangkan Mbah Buyut dateng. Anjing transparan itu. Mereka tetep lanjut nari aja kayak. Terus gak ada. Karena gue pikir bakal ada final battle antara si anjing Mbah Buyut ini sama Badar Ruhi gitu loh. Jurusnya cuma nge-bug doang. Nge-gong-gong doang. Gue pikir bakal ada kayak jurus utinya Popol Kupa gitu loh. Atau mungkin sebenernya semua pertanyaan kita ini akan terjawab di akhir tahun nanti. Bakal rilis Badar Ruhi lebih dowo lebih medeni. Buang. Iya kan? Bisa jadi. Iya kalau ini nempel 10 juta juga pasti ada lebih dowo lebih medeninya lagi. Siapa tau mungkin begitu ya. Ya kalau kayak gitu kita mau panggalkan Nina Leder seorang ahli. Dini sempat 4 tahun menjadi dowo di akara murkah. Gue gak percaya. Gue gak percaya dia bisa kepilih ya. Bisa. Entah bisa nari ya. Orang kayak gitu panggalkan. Purpose rest. Purpose rest. Punggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggunggungg Desa Penari. Nanti lama-lama aku tahu ada banyak macam nanti. Iya, hip-hop goib. Hip-hop maut. Hip-hop maut. Hip-hop maut. Breakdance keramat. Hayat, hayat, hayat. Boleh. Hayat, overall. Film ini jelas sangat upgrade dari film sebelumnya ya, secara kualitas visual, audio, dan set yang lebih hidup. Cuma film yang disebut prequel ini seperti film yang berdiri sendiri, dan tidak terlalu menjelaskan latar belakang sosok badara Wuhi ini dan desa itu sendiri. Oke, catatan putih dulu. Catatan putih, paling aku tambahin satu aja. Aku sangat suka dengan koreografi kelompok-kelompok Dawuh pada final battle-nya. Itu terlihat sangat keren tapi seram secara bersamaan. Betul, setuju. Apalagi mereka, ada adiknya mereka bergimik seperti sosok ular yang sedang menjongkram. Iya, iya, iya. Itu aku suka banget. Itu juga suka gue ya. Ikramnya kokis banget. Itu juga setuju. Catatan hitam? Paling satu aja sih. Itu pun nggak terlalu hitam karena... Emang lele-lelai lah. Karena lelelai lah. Karena lelelai, ada penulis terbaik di sini. Iya, 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 iya. Horror yang dibangun di film ini lebih kepada suasananya yang mencekam. Jadi kalau berharap para di jam skier yang cukup banyak seperti film sebelumnya, ya film kali ini cukup berbeda. Setuju. Jadi aku, kalau dari aku overall sebenarnya film ini benar-katanya upgrade banget dari kakek Nisa Penari dan lebih fresh karena dia cerita baru. Bukan kalau kakek Nisa Penari kan itu benar-benar cerita ditumpahkan begini. Set gitu. Tetapi apakah bagus? Biasa aja menurut aku. Terus juga, tetapi apakah keren? Keren banget. Kalau dibilang keren, keren banget. Kalau dibilang bagus menurut aku ya udah aja gitu sih. Dan aku paham ini film bukan untuk semua orang sih kayaknya ya. Selain terlalu lama juga, kayak meninggalkan banyak sekali pertanyaan di diriku. Banyak plot hole-nya jadi yang membuat aku kayak, hah gitu. Dan balik lagi, aku menyayangkan kenapa mereka nggak mengangkat justru legendnya Badaruhi ini. Karena aku jujur pribadi lebih pengen tau kisahnya Badaruhi. Timbang kisah Desa Penari itu gitu. Gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Kalau lu overall? Sama. Keren pendapat lu dulu. Sama. Wih, keren pendapat gue. Kalian pendapat gue semua kan? Iya. Kalau misalnya dia suruh pilih, ya kan sekarang lagi betul nih di bioskop. Cicahabur apa Badaruhi. Tanpa dibayar sepesarpun, kalau aku lebih pilih cicahabur. Sama, gue juga. Lu kan belum nonton, Cicahabur. Nah, gue mau nonton. Ya lu belum bisa milih dong, setan berarti. Koles! Aku masih memilih cicahabur. Balik lagi, pengalaman nonton orang berbeda-beda, guys. Kalian nonton aja sendiri, biar kalian bisa tau apakah ini adalah film yang match your preference or not. By the way, film di bioskop bulan ini udah abis. Yeay! Tapi jangan sedih, karena di membership masih ada konten. Dan juga gue bakal upload konten sama ADC sih, untuk mengisi kekosongan film-film di bioskop yang ga ada. Mungkin terdekat kita ketemu di bulan Maret itu ada film apa ya? Gue lupa di awal bulan. Di awal bulan udah ada kok, guys. Di awal May ini. Tadi menjelang ajal ya? Menjelang ajal. Menjelang ajal, iya. Dia tuh di akhir tahun tuh. Tuh, Sarifa Danis tuh. Akhir tahun nanti? Akhir bulan ini, akhir bulan. Oh akhir bulan. 30 April, aku gak salah. Kayak gitu. Terima kasih juga buat Michael. Akhirnya dateng ke ADC. Rating, lupa rating. Sorry, sorry, sorry. Rating. Kalau aku rating sampai 10, aku mungkin bisa kasih di 6 sih. Kalau aku di 7 sih. Aku 6. Kalau aku 6 juga. Ya kayak gitu ya guys, filmnya saya nonton di bioskop, silahkan kalian nonton sendiri Nanti setelah nonton kalian, gabung lagi kesini kita berdiskusi di kolom komentar di bawah Dan juga kalau kalian punya pendapat atau teori-teori soal film ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah Karena jujur aku juga pengen tau dan aku juga kebingungan gitu Siapa tau, kalian bisa menjelaskan apa yang terjadi di film ini sebenarnya gitu ya Jangan lupa juga disaksikan di channel Api, ada Algumen Tetex, ada repisi Dan jangan lupa juga subscribe membership karena bakal ada konten melalui vlog disitu dan ada segmen baru Ada foto Alpit Lanjar, juga ada foto Michael Chiuman sama Godzilla Sampai ketemu di video berikutnya, bye!